Hai guys welcome to jehead channel di video kali ini saya mau unboxing alat charger baterai dari netcore UM2 UM2 yang latih guys sampingnya langsung aja ya guys kita buka alatnya ini alat unitnya ini ada slot USB seperti charger handphonenya ada tombolnya dua buah si dan V ada slotnya ini lapak belakangnya seperti itu disini di kemasannya ada kode untuk mengecek kehasilan alat chargernya ini guys terus ini ada kartu garansi di bawahnya ini ada label charger dan manual book manual booknya ya biasa lah kayak gitu disini sudah saya siapkan alat-alat untuk pengetesan charger baterai ini karena disini saya di outdoor saya gunakan baterai 12V sebagai pengganti sumber listriknya ya guys charger ini multi fungsi guys ini bisa buat ngecas HP tipe AAA atau A3 A2 dan 18650 tipe kosong banyak juga yang lainnya tipe baterainya saya lupa dan tipe C juga tipe D tipe D kayak gini guys bisa baterai yang besar pun ini muat guys disini terus bagaimana sih cara menggunakan alat ini ini langsung aja ya guys ini ada kabelnya kan kita buka ini colokin kesini kalau kalian punya sumber listrik 220 kalian bisa pakai adaptor charger handphone kayak gini guys yang fast charger karena disini karena disini supportnya DC 5 volt 2 ampere 9 volt 2 ampere jadi ini bisa pakai yang fast charger juga guys karena saya nggak ada sumber listriknya saya gunakan ini aja ya guys ini langsung aja nah dia akan menyala guys kayak gini guys ini masih kosong ya karena belum ada baterai belum terbaca disini kita akan coba masukkan baterainya guys ini baterai tipe ini CD ini nih hebatnya ini hebatnya alat ini dia akan mendeteksi tipe baterai guys ini CD itu disini baca kan ini ini baterainya tuh posisinya ini udah mau full dan sedang mengecas guys di sini ada di sini ada voltasenya 1,47 dia berganti-ganti monitornya untuk 1,47 volt dan ini ini harus yang masuk mili ampere per jam ini bisa disetting ya ini 510 mili ampere yang udah masuk nih masih 0 ini 500 ini harus yang bisa disetting ya guys berapa besarnya ini tuh yang udah masuk ini 3 ini dipencet ini guys perhatikan ini 530 yang udah masuk ini 11 9 kalau kalian mau ganti jadi ininya ini tekan ini guys pencet tekan yang lama ya nah tuh kan perubah kan pencet yang ini yang V 600 700 800 900 1000 mili ampere atau 1 ampere nih guys ini paling besar ya guys dia dipencet lagi nih turun lagi ke 100 mili ampere 200 300 400 500 nah kita setting aja di 500 standarnya tinggal tergantung kemauan kamu hanya di berapa ampere biarkan nanti dia akan reset otomatis seperti itu guys terus bagaimana jika kita mau mencharge tipe baterai yang berbeda atau ukurannya yang berbeda guys disini saya punya baterai yang lebih besar ini baterai 18650 lebih besar dari baterai A2 dimasukkan disini nah ini sebelah situ bisa dilihat yang tadinya cuma 1 ini udah 2 disini posisi baterainya belum full disini juga ada keterangan slot ini slot ini kita tekan untuk mengetahui tipe baterainya nih disini dibawah tipe baterai ion 4,2 volt ini yang slot 2 untuk mengetahui yang slot 1 kita tekan ini tombol C ini slot 1 pindah 1 baterainya ini MCD ya jadi charger ini bisa mengecas 2 buah jenis baterai yang berbeda dalam 1 kali charge guys dalam 1 kali langkah kita bisa mengecas 2 buah baterai jenisnya yang berbeda keren ya guys alatnya menurut saya ini alatnya lumayan pintar dan canggih jadi ini aman guys karena dia mampu mendeteksi jenis-jenis baterainya ini alat ini hanya untuk tipe baterai yang bisa dicas ya guys jadi kalau baterai yang kayak gini ini kan baterai biasa guys ini tidak bisa ya dicas ke sini walaupun terbaca saya tidak sarankan ya untuk mengecas baterai ini karena tidak akan masuk dayanya ini hanya contoh ya guys tadi saya gunakan jadi ada baterai charge ada baterai charge-an juga yang modelnya ini seperti ini juga yang besar oke sekian ya guys review unboxing serta cara penggunaan dari alat charger baterai ini merek netcore UM2 UM2 semoga bermanfaat terimakasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe ya see you bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax